3,2,1 Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai, kalian kurang kayak apa Waduh participe Terima kasih Terima kasih Masih-masih Itu gak, kalian memperkenalkan bahwa Terima kasih Jadi sudah ada mesinnya juga Bukan main manual Jadi mesin yang doang membawa itu Mesin profesional Lamar Joko Jangan lupa mampir di sungara kopi 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 Karena di pilih kopi Biasa saja Yang disebut terenak kedua Ya di Ternate Berarti yang pertama apa? Dorang Oh apapun Dorang Entah yang mengaku pertama itu tak Yang mending kedua sungara ya Dorang Yang ketiga titik nol Terserah Kedaya pertama itu Dorang Tuntai ikan lukukan Karena nanti rawan yang mengaku bertahun Turawan nanti Akan mencari masalah lagi Oh ada kanan lagi kanan Kanan space Kakak Bex Saya pernah nanya di kaksu Kak Bex Tapi ini sekarang nih Kalo-kalo dari ini Mungkin Kakak Ais Ini lebih tau misalnya kopi Bukan tau lah Yang mungkin di luar Kan Ternate masih dibilang baru sekali lah untuk kopi Ini bagaimana Dua petanggapan di Ternate sekarang tentang Ya kedai yang semakin semakin rame Bagaimana tuh? Dari senior Dari senior Kalo ditinjau dari perspektif apa ya Bisnis sih bagus Berarti berarti perkembangan Anak muda Apalagi pengusaha kopi itu Banyak dari anak muda Berarti perkembangan anak muda tentang wawasan bisnis itu Makin bagus itu dari perspektif bisnisnya Yang kalau dari perspektif tentang dunia kopinya Entahlah bisnis apa saja Ternate itu lagi bagus Lagi bagus lagi anak-anak muda tuh Pengen tidak lagi cuman Befikir untuk selesai kuliah Jadi PNS Selesai kuliah Jadi iyo kerja di tambang Tapi selesai kuliah Ayo buka bisnis Ayo buka lapan pekerjaan Yang kedua Kalo masalah perkopian Saat ini ternate sudah bagus Karena yang mau buka bisnis ini tuh serius Kopi ini serius Tidak emak Kita main-main sama nih Eh buka ke bawah ini Cuma meja satu kung Bilih kepala api gunting bikin Tidak lagi begitu Jadi semuanya serius bahwa Ayo punya mesin kopi Ayo beli alat bagus Ayo beli beans yang enak Ayo ini ya itu Jadi soh sangat Soh sangat bagus Dulu bisa dihitung dengan jari Oh kopi enak tuh disini Kok kopi yang bagus tuh disini Sekarang Sudah tidak bisa Komparasinya semua sama Tergantung penikmat Betul Penikmat nyamannya dimana Itu Lalu Ida Jadi Di dunia kopi Sekarang ini sudah ada perubahan Perubahan Yang dulunya pesan ekspresso Yang tahunya itu kopi Tiba-tiba sekarang Oh supisa bedakan Mana ekspresso Mana ekspresso Mana americano dan mana Non kopi Jadi supisa bedakan Jadi supisa bedakan Harus supisa bedakan Ganjok sindernal Masalahnya ini Pasti Dari tahun 3 ini Punya kisah tentang kopi Kalau kita tentang ekspresso ada Kalau gak ada tentang siapa Kopi apa? Ekspresso juga Pokoknya ekspresso itu ya umum Umum sekali Gak banget Gak banget Entah apa Kopi Kalau kita sih Karena baru jadi Apa ya Baru jadi Baru jaga Barista mungkin terlalu tinggi Langsung menongin Siapa sih Ya mungkin baru dapat Percaya Ya di dunia kopi Barulah Tapi Untuk Kejadian-kejadian aneh Gitu aja Saya alami Weh sangat banyak Ada yang tiba-tiba Masuk kedai Langsung Keks Keks Suka diks Ada Dengkau Hahaha 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 Langsung Saya langsung Tanya Karena dia tanya Dengkau Langsung saya Tengkau Sebagai Sebagai orang yang Ini Apa Pelayanannya Tengkau pelayanan yang baik Tengkau Tengkau Kita jawab juga Dengan yang betul-betul Oh Dengkau Pak Yang umur berapa 1 2 3 Tengkau 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 Mungkin Sekarang-sekarang Ini dengan banyak kedai kopi Akhirnya dong Paham Iya Tengkau 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 itu itu apa 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 ieren ini ini kejam ini ini itu dan ternyata mau tanya langsung ke tapi tetap orang bisa tau terasa kira-kira lain juga bikin seperti itu pasti alami datang bilang wali kopi perang tanya ada trambulan ada kadang-kadang pengalaman gitu ada jadi ini datang sang sang tapi gimana? ada trambulan ada juga yang datang dalam mau pasang kopi yang banyak di story itu maafin Tadolong mau pasang minuman yang ada di story itu sama ada story itu jadikan jadi ada juga tuh ada juga orang mau bikin kedai kopi eh bukan kedai kopi sih dong suara jualan minuman terus emot varian kopi saya ini kan sebagain menjual kopi juga tuh minuman kopi jadi aku telpon halo halo bang mau pesan kopi apa yang 70 30 40 50 50 balik oh tenpas ini sudah ekspreso satu cuma satu amerikano satu hihihi mau dipasang diri biji kopi kah mau nanti sejati ini aduh tanya dulu itu dulu tenang dulu bertanya please orang ternate tanyain bertanya toh akan jawab dengan baik-baik toh akan kasih edukasi penghuni itu tanya saja harus lebih pengatian jawab sesuai pengetahuan betul tonton tidak tahu pun kami akan tanya tanya toh akan Oh maaf Tonton tahu ini tanya disini pas ini datang di kedai kopi satu lusun tanya manfaat buah mengkudu tonton sampai situ tonton tahu tonton tak bisa buah mengkudu bukan tonton bahwa kayaknya seru tuh karena bikin muktel pakai buah mengkudu iya selain enak tapi dia mau bawah lagi dan dia mau bawah lagi aduh jadi sekarang sekarang, muktel sekarang itu kayak muktel jadi sekarang itu di kedai kopi atau kopi kopi itu sudah mulai inovasi jadi sudah ada perkembangan ini akhirnya masuk ke muktel jadi ada campuran kopi jadi sekarang ternate mereka ada muktel lomba oh iya kita tahu nanti di tengah 29.30 Ada acaranya, ini teman-teman Roktobe, Undercover, ex-Equalis. Jadi, Undercover ini teman-teman dari komunitas musik, sama Equalis itu teman-temannya komunitas kopi di Kota Ternate. Yang lagi bikin event nanti di 19.30, ini ada dari Undercover-nya itu bikin lomba musik. Yang festival musik dengan tema, harus ada barista. Harus ada barista, atau pokoknya mobil layan ke barista, owner, harus bermain di band itu, sama Equalis bikin lomba mope. Mungkin Kais dengan Kais dengan lebih mengerti, ini mungkin bukan mengerti, tapi tau lah ya. Bukan-bukan, tau lah, tapi ikuti tren. Ini, ada mope, ada koktel itu. Apa yang berbeda? Bedanya kalau mope itu non-alkohol, dan koktel itu ada alkohol. Oh, ada alkohol. Jadi, kalau koktel, biasanya ada lombanya, di aris. Itu ada lomba, tapi kalau seandainya kedai kopi kan harus punya izin tuh kalau ada alkohol. Ada izinnya beda lagi. Tapi di Ternate, perda tidak boleh. Tidore sama Lactobello itu punya perda yang diizinkan. Ternate tidak. Tidore, tidore? Tidore ada. Tapi dikhususkan di tempat tertentu. Tapi kan tidore tidak ada yang bikin. Iya, tolong. Di sini ada. Oh, bedanya itu saja ya? Iya. Mokel sama koktel. Oh, bisa saja ya. Mokel jadi ini, jadi koktel. Biar terlalu pakai ceptik, yang penting haramkan. Mokel sama dengan aplikasi hijau. Jadi koktel. Mokel koktel. Jadi haram. Oh, iya. Jadi itu. Itu melomba mokel. Kalau koktel sama? Juri tiba-tiba ini minuman keberapa? Tiba-tiba juri curhat. Aduh, aku kewituan nih. Kalau pulang nih, supaya lo bandar kolo ini. Sebenarnya, boleh jadi begitu. Iya, sekarang ini mungkin ada beberapa kedaya yang suara. Ternyata juga kemarin, ini. Apa, beberapa kemarin kita lihat. Honornya Mars juga ada lagi. Honor, story DP mobil. Sinar gemilang. Gemilang. Ski, terus rotasi juga ada. Oh, so ada. Sekarang sudah. Ini, itu ya. Ini gini-gini gini. Yang seksi-gini. Iya, gimana? Oh, itu, itu. Ya, itu. Goyangan begini. Basari. Ini, dia bertambah. Dia bertambah. Dia bertambah itu nama apa? Dia bertambah itu nama. Shake. Shake. Shakey. Pat, 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 pat. Aduh, itu sar. Sebenarnya itu cuma, Bahasa Inggris jadi saya kocok-kocok. Iya, Allah. Paling banyak tuh. Tertulah. Atau, orang mulai bosan dengan kopi susu kali ya. Ya, mungkin bisa jadi. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin, ya ini, apalagi orang yang, yang habis minum kopi udah minta Eres. Tertah? Pasti ada tuh. Nah, mungkin dengan, satu kali kandung cari minum yang betul-betul berat, tapi ada lebih segar langsung. Memang rasa di motel tuh begitu. Biarpun kopi, tapi tetap segar. Segar, ya. Jadi, konsumsi kopi juga, tapi ada rasa yang lain. Betul. Nanya piung kopi. Ayahnya terampil. Pikiran juga. Tenang. Tenang. Dingin. Dingin. Ejol. Keren kopi itu pasti berubah. Awal keren kopi itu, kopi susu rumahan. Jadi, kopi seduh, cuman dengan kental manis, dikasih kopi, dikasihin kopi susu ya. Ya, udah selalu emang gitu. terus kopi to group, cuman disiram, kasih gula sedikit. Sudah, abis itu berubah ke F60. 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 Manualengguru, tren. Akhirnya, kede-kede kopi berlomba-lomba di Manualengguru. Abis itu timbulah kopi susu. Wih, semua kopi. Kopi susu kelarin. Ya, ada sampai pakai kecap pangau. Ayuh, sebenarnya, kopi kecap. Itu pernah keren tuh, di Malang. Ada kedai yang ingin sunyi, bikin. Kopi kecap, tapi jangan pakai kecap ABC. Oh, memang ini kecap harus kek pangau saja. Iya, langsung peras dari pangau. Tidak ada, kenapa? Peras di mana? Tapi kita tahu ke mana? Kedang sapi, kok keberas dari susu. Kecap. Kecap. Ditanyang dari Kedilai. Iklan kemasan Bang. Kalau susu, biasa kemasan di luar sapi. Teman-teman tahu apa dari sapi? Kenapa bilang? Susu beruang? Naga. Dp. iklan naga. Dp. susu, pinama beruang. Ya, begitulah. Itu nanti, aneh-aneh. Itu nanti. Teknik. 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 Teknik kemasarannya. Ini. Ini. Saya dulu kepercayaan naga. Jadi, begitu sekarang itu lagi ramai sekali. Tapi buat ini nih. Sekarang itu bukan cuma kopi. Ada juga sekarang itu. Mungkin dulu. Orang cuma tahu beli kopi ini. Terus sekarang sudah tambah roasting. Roasting. Roasting yang bikin kopi sendiri. Ya. Roasting sendiri. Ya. Kebetulan juga ada juga so. Roasting sendiri. Ada roasting sendiri. Kalau untuk belajar roastingnya gampang. Gampang.